yo halo guys kembali lagi bersama saya pakosarigado dan pada video kali ini gue bakal mencoba melakukan hal beda pada video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian semua tentang cara main secret driver di hp atau di android nah caranya udah gimana? nah jadi ini bener-bener bisa alias no clickbait kalian bisa coba sendiri caranya dan ini resmi 100% tanpa crack-crack tanpa data obb segala ini emang bener 100% bisa oke kayak gimana sih tutorialnya biar kalian gak bingung kita bakal langsung aja check it out oke coy kita disini bakal kasih tau ke kalian semua cara bermain secret driver atau caranya bermain secret driver di handphone atau android mobile kalian pasti bertanya-tanya ini bakal hoax atau enggak tapi emang ini bener-bener bisa coy tapi disini gue gak bakal nunjukin secara pastinya atau secara gue mainnya karena disini gue belum punya secret driver yang kedua gue juga android gue atau pc gue itu kurang mendukung oke kita bakal ngasih tau aja langsung caranya kalian pertama buka playstore oke yang pertama kalian buka aja playstore terus kalian cari yang namanya steam link oke kalian cari yang namanya steam link jadi ini emang bener-bener langsung dari steam coy oke langsung dari steam tanpa ada crack ada data obb itu itu gak ini ya coy apa gak asah coy aliasnya nah jadi steam link ini kayak gimana jadi konsepnya itu kita kayak stream cuma kita bisa kendaliin lewat hp dan komputer kita sendiri tapi ini sesuai spek komputer coy tetep kalian bisa main secret driver di hp kalian setting-setting aja nanti ya disini gue bakal ngasih tau cara mainnya coy oke kita bakal langsung install aja oke disini bakal gue skip dulu ya karena mungkin agak lama cuma 15MB kok gak gede-gede ya oke oke coy pas udah kayak gini kalian lihat ya pas udah kayak gini kita tunggu aja dia lagi install bakal agak lama ya jadi ini cuma ukuran itu sekitar 15MB tenang aja enggak enggak ini oke ini sudah bisa ya jadi ini langsung dari steam corporation ya atau valve corporation gak abal-abal coy ya nih kalian lihat ya kalian lihat gambarnya itu emang bener-bener bagus banget dan ini kalau gak salah baru mungkin ya aplikasi baru gitu ya masih 4.0 masalahnya coy gue juga gak tau pas udah kayak gini kalian buka coy oke pas ini kalian buka aja aku coy udah pas udah kayak gini ini artinya kalian komputer kalian udah kehubung ya oke nanti gue bakal kasih lihat tuh gue udah nyambungin ke komputer coy jadi nama desktop gue ini ini ya nama desktop gue ini ini tinggal kita pencet desktopnya coy nah ini bakal connecting dulu coy dan pastikan kalau internet kalian tuh bagus biar mainnya juga apa ya lebih enak coy jadi disini tuh gak ada bukan ngelag dari spek tapi melainkan kita melalui jaringan jaringan oke kita melalui jaringan oke jadi ada network test dulu ya oke nah pas udah kayak gini ya kalian lihat slow connection gue gak apa-apa kita start playing aja kita bakal tunggu agak mungkin agak-agak lama ya kalau jaringan nge-lag tapi kalau misalnya kalian punya wifi dirumah terus jaringan kalian bagus pas banget ya buat kalian mainin so disini kalau misal kalian apa sih namanya laptop kalian tuh udah udah ini udah nah ini loadingnya oke oke kalau misalnya laptop kalian udah tinggal dikit ya waduh tinggal dikit nah kalian bisa pake hp coy dan kita bakal tunggu loadingnya di komputer gue udah ada ya gue gak bisa record lewat komputer karena komputer gue ntar nah jadi kayak begini coy tampilannya ya wow ini memang bener-bener dari steam langsung oke nah disini ada library wih ada ini ya loh dari komputer gue juga nih oke waduh ini kenapa ya oh 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 bisa coy oh mantap juga ya mantap mantap oke kontrol gue gimana ya oh ini oke jadi kita bisa tuh oke jadi lancar banget ya kalian liat ya oke jadi ini dari komputer gue gue gak tau ya coy kurang lebih kayak gitu ya jadi ada kesalahan di laptop gue gue gak ngerti sumpah oke disini kita bisa di enable enable kita bisa pake trackpad cursor kalau misal kalian liat nih ya jadi ini kayak istilahnya hp di apa sih namanya hp di ini ya di laptop di hp coy oke jadi bisa kayak gitu juga ya jadi ini real dari dari steamnya langsung coy jadi kayak gini ya exit exit dead down dan gak tau ini resolusinya kenapa kecil banget coy emang kayak emang ini tergantung jaringan ya kita bakal penceti aja eh ah iya oh ah nah bisa kalian liat disini ya bisa kalian liat disini disini gue dulu pernah main secret neighbor beta tapi nge like gak bisa coy ngeblank gitu ya jadi disini bisa kalian liat game-gamenya no ya jadi disini ada dota juga disini selain secret neighbor kalian juga bisa main game lain coy tenang aja nah disini secret neighbor di beta nih gue pernah main coy di versi beta secret neighbor ya jadi yang harus kalian lakukan sebenernya kalian harus punya secret neighbor dulu kalian harus beli di akun steam tapi tenang kalian bisa main game di hp coy gamenya di hp oke ya disini tuh kalian liat kayak gini coy tampilannya tenang aja jadi ini gak pake data atau pake apk ini pake apk dari steam langsungnya dia ngebuat ini kayak gini coy jadi biar ngegampangin player gak harus di pc coy nah oke mungkin segitu dulu ya untuk episode kali ini tidak terlalu banyak dan lumayan juga coy ini ya bisa kalian mainin ya tenang aja sampai jumpa lagi di video selanjutnya and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati